Pertugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawis Tenggara menyita dan mengamankan 50 ton garam beriodium tanpa izin edar. Penyitaan garam ilegal itu dilakukan di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Garam ilegal yang disita keseluruhannya bermerek cap bangau biru. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawis Tenggara Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra mengatakan penyitaan puluhan ton garam ilegal oleh pihaknya berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian dilakukan penyidikan. Cara pengelolaan garam beriodium ilegal tersebut tidak memenuhi syarat standar nasional Indonesia, bahkan bahan yang digunakan juga memiliki kandungan yang tidak aman. Selain menyita garam ilegal juga diamankan satu orang sebagai tersangka yang merupakan pemilik gudang penyimpanan berinisial JM dan kini sudah dititip di rumah tahanan negara. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka, barang bukti garam ilegal sudah diedarkan di wilayah Kota Kendari sejak tiga bulan lalu. Yang satu unit tersebut belum memiliki izin edar dari Balepom untuk mengedarkan sediaan produk garam jeneponto beriodium dengan cap bango biru. Jadi boleh dikatakan bahwa produk garam tersebut tidak terdaftar, baik terdaftar di Balepom maupun di Dinas Kesehatan, termasuk SNI-nya pun tidak ada secara otomatis. Ada pun barang bukti yang berhasil atau disita oleh kami, kurang lebih sekitar ada seribu karung garam yang mana masing-masing daripada satu karung itu berisi 50 kg. Untuk kepentingan penyedikan, seluruh barang bukti garam ilegal disimpan di rumah penyimpanan benda sitan negara atau rumbasan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara.